Kalau harga beras naik, ribut, dunia serasa mau kiamat. Tapi harga skincare naik, yang tidak ada kaitannya dengan kehidupan, pada diem aja. Harga handku naik, diem aja. Harga rokok naik, diem aja. Hola netizen yang tercinta. Deddy Mulyadi kembali menjadi sorotan publik setelah mengeluarkan pernyataan kontroversial yang memicu berbagai reaksi. Dalam pernyataannya, Deddy Mulyadi menyatakan keheranannya terhadap reaksi masyarakat terkait kenaikan harga beras. Dalam sebuah video yang dibagikan melalui akun Instagram pribadinya, Deddy Mulyadi terlihat berada di pinggir sawah bersama sejumlah ibu-ibu yang tengah melakukan aktivitas mencabut rumput gulma. Dalam keterangan videonya, Deddy Mulyadi memanggil pasukan skincare dengan nada heran. Dalam video tersebut, Deddy Mulyadi menjelaskan bahwa kegiatan mencabut rumput gulma merupakan kegiatan yang umum dilakukan oleh para buru tani, yang sering disebut dengan istilah ngarambet. Para buru tani ini biasanya melakukan aktivitas tersebut selama 6 jam dengan bayaran berkisar antara 60 ribu rupiah hingga 70 ribu rupiah. Dalam videonya, Deddy Mulyadi juga menantang publik dengan bertanya apakah mereka mau melakukan kegiatan seperti yang dilakukan para buru tani. Ia menyeroti bahwa kegiatan tersebut tidaklah mudah karena memerlukan postur tubuh yang terus membungkuk untuk mencabut rumput gulma di sawah. Pernyataan kontroversial Deddy Mulyadi sebelumnya menyebabkan berbagai reaksi dari masyarakat. Deddy Mulyadi menyatakan bahwa banyak orang yang terlalu terobsesi dengan harga beras yang naik. Sementara kenaikan harga produk lain seperti rokok dan skincare tidak menimbulkan protes serupa. Deddy Mulyadi menekankan perlunya perubahan pola pikir masyarakat yang cenderung hidup dalam pola konsumerisme tanpa mampu mengatur keuangan mereka dengan baik. Ia memberikan contoh alokasi dana untuk pembelian skincare dan rokok yang menurutnya seharusnya bisa dialihkan untuk membeli beras yang lebih penting. Pernyataan Deddy Mulyadi menuai berbagai reaksi dari publik, termasuk kritik dan komentar pedas terhadapnya di berbagai media sosial. Dengan demikian, pernyataan kenaikan harga beras dari Deddy Mulyadi terus menjadi sorotan publik, menimbulkan berbagai diskusi dan debat mengenai prioritas dan pola pikir masyarakat. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kang Deddy Mulyadi, Anda rupanya makin kesini, makin kesana. Anda ini wakil rakyat, membela rakyat, atau membela kepentingan elit politik. Anda bisa membedakan tidak antara kebutuhan dan gaya hidup. Kalau skincare, handphone, ya, itu nggak semua orang mampu bisa beli. Karena itu gaya hidup. Tanpa handphone, tanpa skincare juga orang bisa hidup. Tapi kalau beras, beras itu kebutuhan pokok rakyat Indonesia untuk makan. Kebutuhan pokok, mau orang miskin, mau orang kaya, itu makannya nasi, pakai beras. Terus kalau skincare naik, harus gimana, Kang? Mak-mak harus teriak, gitu, protes. Ini khusus buat warga Jabar, ya. Kang Deddy ini kan sepertinya berambisi sekali, pengen jadi gubernur. Nah, cuman warga Jabar tolong dipikirkan kembali, ya. Masa kalian tadinya punya Ridwan Kamil yang cerdas, ganteng. Masa mau diganti seperti Kang Deddy. Hati-hati lah dengan pencitraan. Bagi musim, kan. Kalau ngeliat subuh-subuh, Kang Deddy bilang, harga beras naik, wuuu, ribut. Serasa woki amat. Harga skincare naik, harga handphone naik, harga roko naik, biasa-bias aja. Aduh, Kang Deddy mah beda. Harga beras pada tiap hari orang makan pakai beas. Namun, misalnya HP naik, dia masih ada yang harganya murah, rokok, dan nggak semua orang ngerokok. Ditambah dia, namun coba. Skincare. Aduh, skincare sekarang di TikTok dia murah. Mikir, atuh, Kang, rakyatnya butuh makan. Iya, iya, iya. Kecewa lah, udah, jauh makan ngedidin. Ini mulutnya ngebacot, atau memang dia nggak paham terkait kehidupan sosial. Ini politisi yang kemudian, ya, lupa jadi dirinya siapa. Dia bandingkan antara beras dengan kenaikan skincare maupun rokok. Eh, Kang Deddy mulia diang terhormat. Saya sampaikan, ya, masyarakat kecil di bawah, di pendesaan perkampungan, nenek-nenek yang hidup, ya, di kampung-kampung itu nggak pakai skincare. Jadi mau naik berapapun skincare, mereka tidak terpengaruh, ya. Tapi mereka setiap hari makan, dan makan mereka butuh beras. Hei, Deddy mulia di, masyarakat di desa-desa ibu rumah tangga nenek-nenek yang kemarin videonya viral. Dia hanya makan daun singkong, dan tidak sempat makan nasi karena tidak punya beras. Beliau-beliunya itu tidak peduli dengan harga rokok. Mau naik harga rokok berapapun, mereka tidak terpengaruh. Karena mereka tidak merokok, tapi mereka pasti butuh makan. Politisi kok begini banget gitu loh. Komentar itu dijaga lah, jangan kemudian menjilat. Mungkin pengen dapat menteri, tak? Pak Deddy mulia ini pengen dapat di atas menteri, sehingga segitunya menjilatnya. Sembarangan loh. Kebutuhan beras kok dibandingkan sama skincare sama rokok. Kelas-kelas politisi kok gini-gini amat sih. Tidak bermoral banget tentang mentang kaya. Wah, agak kaget saya mendengarnya. Kang Deddy, saya mau tanya. Bisa bedakan antara kebutuhan primer dengan kebutuhan sekunder? Beras termasuk kebutuhan primer. Dalam artian, kebutuhan yang wajib dipenuhi sehari-hari. Dan ini kebutuhan dasar. Sedangkan skincare itu kebutuhan sekunder yang sifatnya sebagai pelengkap. Semua orang pasti butuh makan. Yang sumbernya dari beras. Kalau kita nggak makan, badan kita menjadi lesu, lemas, bahkan gampang terserang penyakit. Seperti asam lambung. Kalau skincare, nggak terlalu dibutuhkan. Tidak semua orang pakai skincare. Contohnya anak-anak, nggak butuh skincare. Paling yang butuh skincare, ibu-ibu, pemuda pemudi, yang mana kebutuhan pokoknya sudah tercukupi. Kalau nggak ada beras, kita bisa lapar. Tapi kalau nggak pakai skincare, kita nggak kelaparan. Jadi tolong dibedakan ya. Antara kebutuhan primer dengan kebutuhan sekunder. Assalamualaikum, Pak Deddy. Apunten sadacana. Sane segitu, Pak Deddy. Harga beas naik ugal-ugalan. Kupami dibarengi. Kuharga beli di petanina. Sami tinggi. Temasalah, Pak Deddy. Anu jantan masalah. Nah, harga beras di pasar ugal-ugalan. Tapi harga beli ke petani, Ntek jauh signifikan gitu. Naik nanti signifikan. Jadi, sanesku ngeluh itu. Ya, nak. Dasami abdi oge. Ramah abdi petani. Tici kalong kulon abdi padedi. Tici anjur. Ramah abdi petani. Jantannya. Sakerdik na abdi apal. Tani tesa pertosku maha. Tahu ayu na harga beas naik ugal-ugalan. Nggak anger. Kapetani ma meser nah. Ntek naik pisan, Pak Deddy. Jantan sahur abdi ma permasalahan. Sanes anuku, Pak Deddy dipaparkan. Tapi regulasi na. Nggak ngopuk-puk segala macem na. Terus rantai penjualan na. Pak Deddy. Nukedah dipangkas. Upame hoyong mensejahterakan petani ma. Itu. Tuh naon upame harga beas naik. Tapi dibarengi kapetani ma. Sejahtera. Ya apaan harga beas naik ugal-ugalan. Petani na anger we gitu. Kitu wete abdi ma, Pak Deddy nya. Apun ten sata acana. KHD ah. Logikati sing leres. Masih logikati. Manya ngebandingkan beas. Ejeng skincare, ejeng rokok. Cenah lamu skincare naik. Cari cingway teribut. Rokok naik. Cari cingway teribut. Aribias senara ribut. Nyah hatura ribut. Pak Haji. Ayo na kepikir kukang Deddy atuh. Lamun ayena jelemah. Teka beli beas mara rahal. Parara eh meren. Rala paran. Ayena teka beli sikinkan. Teka beli rokok. Dan temake sikinkan. Temetak paeh jelemah teh. Temetak paeh. Ayena lamun jelemah. Teka beli beas. Kalaparan. Lamun tepah eh oge maraling. Jadi welobe kajahatan. Tah. Tidinya lo bana kajahatan jelemah teh. Narakan aris kalaparan me. Naon wagek dipaling. Reka rampok. Taetete akibat tina kalaparan. Kurang sejahtera. Ngin statement. Singlar. Satu pak. Haji ah. Ula ki tu. Nga ayo oge. Sok. Ayena ku maha carana. Supaya hentu. Mahal. Tak biaste. Dabangu ila oge geningan. Halado panjang. Halado panjang. Ntarap mahal. Beas. Beas ma. Ayah wae. Da orang teberin laga. Merenan Indonesia. Tuh. Lain di orang wae. Da meren garing. Hentu garing kabe. Ayu lupa se. Nah. Dari orang. Hentu barara. Hentu gararing. Nyawa. Mabisa kene. Kambali halado oge. Sok. Ayena solusinya ku mahal. Ula nga banding-bandingkan. Harga skin care mahal. Harga roko mahal. Sok. Ayena te pantas jadi wakil rakyat. Sing bener. Ngatur na. Kumah acara na. Ye. Supaya biaste murah dei. Sembako temur adi. Minyak marah hal. Sok. Turun-turunkan hargana. Harga sejahtera rakyat te. Ula ganti presiden. Ganti presiden. Tekalaka. Begiparah wae. Segala mahal. Lier. Kena hulu na oge. Rakyat dihanap ma. Mariskin ma. Ayena lah. Untuk kabaruli. Beas segala mahal. Sok. Tinggal ikan. Kupa. Haji Dedi. Bakal oba kejahatan. Nuh maling ma. Nunga bunuh ma. Sok. Eta tina naon. Tina masalah beteng. Kena tegera sok. Pikiran. Luntuk abeli ma. Beas. Eee. Lusuk ngabaling-bandingkan. Rokokok jeng skin care. Daitama temampu oge. Sing mahal. Gek. Teka beli gede. Bisa dahar jelemah. Pahe. Merenan atuh. Haji. Eee. Kuma ha. Cine statement. Sok. Sing asup akal. Atau statement. Pan wakil rakyat. Mune erek. Oge sok. Nengan solusinya. Kuma ha. Solusinya. Eee. Ayo na. Supaya ulang mahal. Beas loba. Kepetanina sejahtera. Arifias mahal. Arifat anina berangsak. Na kemana. Atau itu duit na. Kepetanina angarwe. Harganama murah. Eh teteh. Eee. Lier. Ayunama. Tak segitu wedi kami om Pahaji lah. Sok pikiranan om Pahaji. Sub indo by broth3rmax